Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih So shoutout to fame, thank you so much for the comment And ya, sekarang kita masuk ke topik pertama Seperti kalian ketahui, ada videonya Russell Westbrook Yang viral Dimana dia lagi latihan Dia ngedang, dia di depan trainer-trainer Dia teriak-teriak dan taunting Boleh dibilang ke trainernya Dan jujur gue masih gak ngerti sih, kenapa video ini bisa viral Padahal ini adalah Updating lah ya, untuk Russell Westbrook Kita tau dia lagi di lapangan, ekspresif sekali Dan juga memberikan 110% Untuk timnya, dan dia normal lah Kalau dia bisa ngedang gitu Lalu track-track, dan ini udah mempersiapkan diri lah Untuk upcoming season Dan gue pengen tau nih, pendapatnya Fancy Lakers Pas liat Russell Westbrook seperti itu Kalian sehype apa nih? Karena gue yakin banget, Fancy Lakers sangat berharap ya Kepada Russell Westbrook di musim mendatang ini Russell Westbrook sih hypenya tinggi sekali Pulang kampung ke LA Dan Russell Westbrook akan jadi salah satu tumpuan sih Untuk Lakers bisa sukses di musim mendatang ini Tapi ini adalah pertama kalinya Kalau gue gak salah, Russell Westbrook itu Masuk ke offseason tuh healthy Biasanya dia kalau masuk ke offseason tuh harus operasi ini lah Operasi itu lah Tapi tahun ini dia keliatannya sehat Dan juga dia kayaknya bisa secara maksimal mempersiapkan dirinya Dan dia will be healthy During opening night in nanti Untuk Los Angeles Lakers Tapi jujur Gue gak ngerti sih latihannya Westbrook kayak gitu tuh Untuk apa sih? Kalau gue lihat dia kayaknya lagi latihan ngedrive Kalau dia tuh mau tumpuan kakinya Off footnya dia Untuk bisa eksplosif ke dalam Kalau gue lihat sih seperti itu ya latihannya Tapi gue sebenernya pengen lebih lihat Russell Westbrook itu latihan yang latihan nembak sih Karena itu yang akan jadi penting banget Untuk Lakers ke depannya Kalau Russell Westbrook bisa jadi decent Decent shooter dan juga pinter dengan shot selectionnya dia Jadi musim datang ini jelas Lakers akan mengerikan sekali Karena Russell Westbrook selalu kelemahannya adalah Menurut gue decision makingnya dia untuk nembak Di saat-saat yang sangat crucial Apalagi di kuota keempat Dan juga biasanya tembakannya Kalau gak short, long Kalau gak ya pasti gak masuk ya Jadi sebenernya gue lebih pengen lihat Dia lebih banyak latihan shoot Wow gue yakin latihan shoot lebih banyak Tapi gue gak tau kenapa gak di video ini Wah saya di video ini Karena kita tau kita sering ketipu ya Sama off season workout video Jujur aja Wih berigingnya pas nih ya Karena kita tau biasanya kita ditipu sama Andre Drummond Andre Drummond dulu sempet dia nge-videoin Dia 3 poinnya kayaknya udah jago banget Kayaknya di regular season dia bakal nembak 3 poin Tapi ternyata tidak terjadi Lalu juga of course Ben Simmons Udah beberapa season terakhir ini Kirain ini udah bisa nembak Tapi belum bisa nembak juga Tapi sekarang ini kalau gue liat ya Dia di video off seasonnya Dia kayak pede banget Bisa turn around jump shot 3 poin pull up So You never know Maybe next season Ben Simmonsnya bisa jago Apa beneran jago nembak ya Bye Ya sekalian itu gue liat latihannya Kyle Kuzma Yang main ini dia ikutan NBA 1s bersama Coach O Jadi gue percaya sih Kalau Kyle Kuzma ini akan jago musim mendatang ini Yang pertama rambutnya udah normal Udah gak kuning lagi Udah gak aneh-aneh Lalu yang kedua dia udah putus Sama pacarnya teman tanya Itu Winnie Harlow Menurut gue Dia distractionnya heron Dari-dari-ari dikit banget Dan dia gak tinggal di Los Angeles Lalu juga beban untuk dia main juga gak terlalu tinggi Kan biasanya kalau di Lagos Maksudnya lo bebannya tinggi banget ya Untuk bisa perform setiap malemnya Kalau sekarang di Wizards Dia lebih kayak Mainnya sama anak seumurannya dia Dia bisa lebih lepas lah menurut gue ya Dan kalau gue liat juga Karena nembaknya juga peor banget ya Jadi gue expect A big year From Kyle Kuzma Bagi kalian yang main NBA Fantasy Menurut gue Gak ada salahnya sih Ngambil Kyle Kuzma Sebagai NBA Fantasy player kalian Dan gue udah gak sabar Sama NBA Fantasy Members ditunggu ya Members gue gak tau Berapa member star yang mau main NBA Fantasy sama gue nih Gue mungkin harus bikin kayak Sepuluh Liga gitu Kalian tapi gue excited banget sih Untuk bisa main NBA Fantasy Karena itu setiap tahun wajib ya Karena itu super seru banget Ya Gue Wizards Dengan hadirnya Kyle Kuzma Gila sih gue liat Ada Spencer Bean Weedy Ada Bradley Bill Louis Hachimura Kyle Kuzma Belum lagi masih ada Daniel Gafford Menurut gue Mereka ini bisa mengejutkan MCD Easton Conference ya Kalau semuanya bisa stay healthy Oh iya gak mungkin si Kyle Kuzma diputusin Winnie Harlow Kasian sih Tapi gara-gara Kalau gak lah gara-gara Pindah Washington ya Tapi menurut gue di Washington Aman lah Kyle Kuzma tenaga Masih banyak cewek yang cantik I think he'll be fine But Yeah man Wizards gue gak akan kaget sih Kalau mereka bisa masuk ke NBA Playoff musim mendatang ini I think They have a good chance Mereka ada pelatih baru juga Wes Anselt Jr So I think They have a good team men Belum lagi ntar Kalau Denny Avdija udah sembuh Davies Bertans Bisa nembaknya kayak orang gila Siapa lagi masih ada Kalau memang Corey Kispert juga bagus Why not Man I think They gonna be a solid-solid team Menurut gue setelah Ditinggal sama Russell Westbrook Timnya mereka lebih bagus Menurut kalian gimana Kalian bisa tulis di comment section Di bawah Lalu Ngomongin Washington Wizards Dan juga Bradley Bill Jelas Bradley Bill Juga main nih Off season run Di tempatnya Drew Hanlon Gila ya Ini trainer-trainernya Dari Coach O Drew Hanlon Chris Brickley Ini kalau lagi off season sih Mereka banjir konten ya Karena kalau yang main Pemain-pemain kayak gini Jelas otomatis Yang nonton Pasti 100 ribu views lah Otomatis lah Jadi beruntung sekali lah Mereka ya Dan karena kita balik lagi Drew Hanlon run Ini ada Jason Tatum Lalu ada Bradley Bill Ada Zach Levine Tapi yang serius sih Ngeliatin Zach Levine ini head to head Sama Bradley Bill Saling jaga di pick up nya Dan mereka dua-duanya Gak mau kalah sih Ngotot banget Saling jaganya beneran Dan juga saling coba Untuk nge-score satu sama lain So It's always fun men Kalau memang pick up game nya Se-intense ini sih Dan Jason Tatum Biasalah Nembaknya makin smooth aja Dan gue yakin juga Jason Tatum Gonna have a big year Next season with the Boston Celtics Ini Di Indonesia kapan nih Trintainer bisa juga Bikin kayak pick up game Kayak gini Antara pemain pro Dan juga pemain college Man That's gotta be lit Gue waktu itu udah coba Sih gue berapa kali Ajakin pemain pro Cuma biasanya pemain pronya Agak takut ya Karena Mungkin ini belum hal yang biasa Di Indonesia Untuk mengadakan Pick up game kayak gini Lalu dijadiin konten Mungkin mereka juga Masih berada takut cedera juga Beberapa sih alesannya Kau ke gue adalah Mereka takut cedera Mungkin engkel Ataupun memang amit-amit But Cedera itu susah sih Dihindarin ya Karena cedera itu adalah Part of the game Tapi biasanya Kalo pick up game gini kan Mungkin ada beberapa Stretches aja Yang bener-bener kayak intense Tapi selainnya sih Lebih relax But Hopefully one day dong Karena di menurut gue Ya pick up game kayak gini sih Bener-bener bisa Apa ya Kasih views banget sih Apalagi untuk para pemain-pemain Muda Indonesia Karena kita tau Pemain-pemain muda Indonesia Semua hype Semua Dan juga pengikutnya Followersnya oke Semua sih So one day Semoga bisa terjadi Nah sekarang kita balik lagi ke NBA Dimana ada Alize Gue bacanya bingung sih Nama depannya Alize Alize Johnson Yang diambil Chicago Bulls Hari ini Real opportunity Untuk Alize Bersama Bulls Karena Bulls itu memang Membutuhkan posisi 4 Setelah mereka gagal Mendapatkan Pemain Paul Millsap Dan juga Marcus Aldridge Last season Alize sempat mencetak 20 poin Dan juga 21 riban Melawan mantan timnya Itu Indiana Pacers Gue sih bilang Alize Johnson This is a big pick up Untuk Nggak big lah But it's a good A good pick up Untuk Chicago Bulls Karena dia adalah Pemain yang kerja keras sih Tough banget Mentally Pemain yang Mungkin gue rasa Kayak Jimmy Butler gitu Yang mentally Nggak mau kalah Dan juga Physical banget Dan Nggak akan rugilah Punya pemain kayak gini Di tim kalian Dan menurut gue sih Kayak gitu sih Dan Another Johnson Juga ke Chicago Bulls Yaitu Stanley Johnson This is another great pick up Juga untuk Chicago Bulls Stanley Johnson Waktu itu sama Tontor Raptors ya Beberapa season terakhir ini Ini bisa jadi underrated Pick up Menurut gue Karena Dia itu versatile Defender Dan kalau lu Sebuah tim ya Kayaknya lu Nggak akan rugi banget Kalau lu bisa pick up Perimeter Ataupun juga Wing Defender Yang solid sih Ini orang juga Buset Dan buildnya juga Buildnya kayak Pemain football Menurut gue sih Jadi dia memang Pemain yang dimanfaatkan Ataupun juga digunakan Untuk sebagai defender Jadi Bulls defense-nya Menurut gue Dengan dua pemain yang ini datang Bener-bener Bertambah bagus Dan gue suka banget sih Bulls juga Man I think the Eastern Conference Gonna be crazy Next season sih Especially Chicago Bulls Semoga Nggak mengecewakan Setelah kayak main Makeup pick up Nicola Futuris Tiba-tiba Kagak masuk playoff ya Tapi gue yakin sih Dengan ada Alonzo Ball Alex Caruso The Mother Rosen I think Chicago Bulls Gonna be Gonna be very solid Dan juga Of course Zach Levin Ada pengalaman juga Kemarin di Olimpia Ada He gonna elevate His games In next season Lalu berikutnya ada berita Dari gue Ngomongin aja sih Topiknya Jalen Green Gue seneng banget Tadi pas ngeliat foto ini Jalen Green main Sudah mengadaikan Basketball Camp Kayaknya di Houston Ini adalah salah satu bentuk Dia juga dia Give back kepada community Dia udah di draft Ane Houston Dan ini juga Salah satu cara Salah satu cara Dia memperkenalkan dirinya dia Ke komunitas di Houston Juga makin deket Ke anak-anak ini Dan juga bisa menginspirasi Dan of course Josh Christopher Aka Jacob Juga harus muncul Temen baiknya dia So I'm just happy Untuk liat Hal seperti ini Dia bagi ilmu Bagi knowledge Bagi inspirasi Kepada anak-anak ini Gue cuma pengen bilang adalah Gue harapkan pemain ideal Kedepannya juga bisa begini Setelah kondisinya bisa Condusif di Indonesia Gue harapkan Mereka juga bisa bikin camp Menginspirasi anak-anak muda Karena gak setiap harinya Anak-anak kecil Ataupun juga anak-anak muda Ini bisa deket Bisa ngobrol Dengan pemain favoritnya mereka Jadi gue harapkan Gue jaras sih Ngeliat pemain ideal Yang ngadain camp Tapi gue yakin Gue yakin ada Tapi mungkin gue gak tau Tapi gue rasa sih Kedepannya Pemain-pemain seperti Abraham Damar Grahita Brandon Jowaro Anda Karaprastawa Agassi Gontara Pemain siapa lagi Yang Boleh bilang Archie Wisnu Juga itu harus banget sih Untuk bisa bikin camp Seperti ini Dan juga Touch these kids Kayak Bisa memberikan pelajaran Juga memberikan inspirasi Gara anak-anak ini Bisa mau jadi pemain basket Kedepannya Oke Berikutnya ada Clay Thompson Fotonya bisa viral juga nih Nonton San Francisco Giants Kemarin ini Yaitu game MLB Baseball Di sini Tapi nih Dia kayak lagi undercover gitu Bajunya Ngakak banget sih Ada yang tulis komenternya Ini kayak Clay lagi mata-matain Pacarnya kali ini Mungkin pacarnya lagi selingkuh Atau apa But yeah Clay always men Entertaining us With everything And anything Dia menurut gue sih Salah satu pemain Yang memiliki personality Sangat lucu sekali Dan Dennis Rodman nih Gue mau sharenya Pengen tau juga pendapat kalian sih Dennis Rodman nih men Di sebuah podcast Mengatakan Dan katanya Phil Jackson pernah bilang ke dia Kalau Dennis Rodman itu adalah Pemain yang the best Yang pernah di coach sama Phil Jackson Menurut gue That's cap man That is cap Gak mungkin lah Phil Jackson Merasa Dennis Rodman adalah best player Gue gak tau Sampai gue sih Merasa Bukan ya Menurut gue tetap lah Michael Jordan lah The best player Pengen di coach sama Phil Jackson Or even Kobe Bryant Menurut gue sih But Pendapat kalian gimana Kalian bisa tulis juga Di comment section Di bawah Yang terakhir Berita menyenangkan Dan juga mengembirain DBL Indonesia Akan kembali mulai lagi Tampaknya bulan Oktober nanti Di Jakarta Dan juga Surabaya I'm super hype though Saat gue denger berita ini Of course gue langsung Langsung gue Whatsapp Petinggi-petingginya DBL Untuk siaya semangat And of course Good luck Agar semuanya Lancar semuanya Karena Kita semua Seperti gue bilang Udah kangen banget Untuk nonton Kompetisi apapun itu Di Indonesia Apalagi DBL Kita tau DBL itu adalah Kompetisi SMA Yang paling besar di Indonesia Dan juga yang paling hype banget Tapi mereka butuh Dua kayaknya Dua kebutuhan Yang dibutuhkan Untuk pemain Dan juga peserta Dan juga panitia Yaitu dua kali vaksin Dan juga PCR test Yang negatif nantinya So Itu memang adalah Sesuatu udah harus Mulai dilakukan sih Di Indonesia sih Kalau pemain-pemain Ataupun juga Siapapun itu Yang ingin bikin event At least Dua kali vaksin Ataupun juga vaksinnya Udah komplit Menurut gue tuh Udah bisa sih Memulai event sekarang ini Tapi gue harapkan Semuanya aman-aman aja And good luck to DBL Indonesia Gue rencananya Dari PON Kalau memang PON ini Gue bisa dapet hotel Dan juga dapet pesawat Tapi kalau pesawat Kayaknya kita harusnya oke sih Tapi tinggal hotel aja Tapi nanti kalau semuanya udah oke Gue akan fokus PON terlebih dahulu Amin Doain ya guys Saya bisa nyampe di Timika Dengan selamat Dan juga beneran bisa Ngeliput nantinya Dan yang kedua Kalau memang udah selesai Dari Timika Kita lanjut Langsung ke DBL Surabaya Dan juga DBL Jakarta Gue pun sudah meminta izin Untuk bisa meliput Keduanya nantinya Kalau DBL ada di luar kota lain Pun juga gue akan berangkat Karena seperti kalian tau Gue sekarang udah ada Travel for Basketball Tapi memang gue rencananya sih Pengennya Akhir November Udah balik lagi sih ke Amerika Karena pengen spend Thanksgiving Dan juga Christmas disini But we will see though Semua gaji Tapi semua open up Gue liat sekarang juga Tim-tim PON Udah mulai Melakukan uji coba Dan gue lost On a lot of content But it's okay Yang penting PONnya sih Gue yang penting wajib PONnya sih Untuk bisa meliput sih Uji coba nya Gak apa-apa lah But good luck to everybody Nantinya Semoga pemainnya gak dicederah Semoga semuanya nyampe Di Timika juga Dengan selamat Dan juga Semuanya healthy Cause PON is gonna be lit Man's gonna be one of the best Competition this year So I'm excited about that Gue udah ngomongin itu Tiap hari sih Kayak di time Sorry guys ya Karena gue juga excited banget Gue udah lambat Nonton basket di Indonesia Gue juga pengen banget Ngeliput But yeah man Three more weeks I guess Gue pun juga minggu ini Masih belum beresin jadwal gue Di minggu ini Untuk interview Oh my god Gue harus beresin Karena gue hari ini Barunya potong rambut sendiri Dan akhirnya berhasil Gue potong rambut sendiri Apalagi ya Iya besok gue ketemu Coach Chris Hippa Dan juga semoga bisa Meliput Seattle Storm lagi Besok lawan Washington Mystics Tapi kayaknya Edi-edi gak akan main Besok kayaknya Edi-edi lagi ada masalah Dengan pinggangnya But Kayaknya ada yang nomor 9 Namanya Cloud Aduh gue lupa Lupa lagi nama depannya Siapa tuh juga Kayak lumayan hype juga ya Pemainnya kayak lumayan jauh juga So itu dulu Sebelum gue panjang lebar Cerita-cerita lagi Makin banyak Termakin panjang timeoutnya But guys Seperti biasa Thank you so much Semuanya yang sudah menonton timeout Dan juga sudah support timeout Setiap harinya Aduh gue seneng banget ya Pokoknya gue liat timeout Di atas 9000 views aja Gue udah semangat banget Setiap harinya Untuk bikin timeout ya But thank you so much Once again Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe juga Soalnya I am so hype I am so happy I am in good mood Semoga gue juga bisa Meneluarkan energi good mood gue Dan juga positif gue Kepada kalian semua Have a great Tuesday everybody And ya man Take care and God bless And peace out Sub indo by broth3rmax